Halo, bagi kita semuanya, kita akan sama-sama belajar permantuan yang Bapak ambil temannya itu berada dalam tangan penjunan atau sang pembuat bejana. Kita lihat gambarnya itu adalah gambar tangan yang sedang membentuk satu bejana yang berasal dari tangan liat dan ayatnya diambil dari Yeremia pasal 18 ayat yang ke-6 yang berkata bahwa kita adalah tangan liat dan engkau Tuhan adalah sang penjunan dan kami adalah hasil daripada pekerjaan daripada tangan Tuhan. Jadi kita harus berkata bahwa duku seperti tanah liat di tangan tukang periuk atau tukang penjunan. Nah ini kita lihat ada banyak contoh-contoh bejana yang kita lihat sangat indah bahkan mungkin harganya bisa menjadi sangat mahal. Nah demikian apa yang dirancangkan oleh Tuhan kepada kita anak-anaknya yang dikasih ini bahwa dia inginkan kita menjadi seperti bejana yang begitu indah, begitu berharga dan itu yang Tuhan rancangkan bagi setiap anak-anaknya yang dikasih Tuhan. Namun demikian setiap manusia diciptakan Tuhan dengan pilihan, bebas memilih apakah dia mau membentuk hidupnya sendiri atau dia serahkan pembentukan hidupnya kepada tangan Tuhan. Mana yang kita anggap akan bisa mendatangkan kehidupan yang lebih berharga, lebih mulia, lebih indah itu terserah kepada pilihan kita. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang rancangannya adalah rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan yang penuh dengan damai sejahtera, ada kebahagiaan hidup yang dapat kita nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pertanyaannya apakah kita mau menyerahkan pembentukan hidup kita kepada Tuhan atau kita akan berusaha sendiri untuk membentuk kehidupan kita. Jadi Tuhan itu punya rancangan yang paling indah bagi kita. Dalam Yeremia pasal 29.11 itu dikatakan, Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi untuk orang-orang yang mau mengesihi Tuhan, orang-orang yang mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri sudah mengetahui, sudah menetapkan rancangan-rancangan yang terbaik bagi setiap kita. Dan rancangan yang Tuhan tetapkan itu hanya rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan atas hari depan yang penuh dengan pengharapan. Wow, luar biasa. Dan dalam Yeremia 18 ayat 1-6, ini nanti kita akan membaca bahwa Tuhan itu menunjukkan bahwa dia memiliki, kalau kita mau menyerahkan hidup kita ke dalam rancangan Tuhan, maka kita harus ikut dalam setiap proses yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Kita akan belajar dengan perlahan-lahan. Nah, kita perhatikan di sini bagaimana proses daripada pembuatan tanah liat, ya. Bahwa proses yang pertama yaitu bahwa tukang periuk itu akan mengambil tanah liatnya terlebih dahulu. Setelah dia ambil tanah liat, maka dia terlebih dahulu harus meninjak-injak tanah liatnya itu. Dan dia akan meninjak-injaknya sampai hancur, lebur, sampai menjadi lembek, sampai menjadi tidak ada lagi hal-hal yang keras, tidak ada lagi hal-hal yang akan menghambat pembentukan bencana itu nantinya. Nah, kita lihat gambarannya di situ, ya. Jadi, bagi orang-orang yang mau memberikan hidupnya untuk dibentuk oleh Tuhan, maka kalau hari ini kita merasa bahwa hidup kita sepertinya diinjak-injak, kita tidak dihargai, kita direndahkan, kita dianggap sependek sama siapapun juga, itu adalah proses pertama yang harus dialami oleh tanah liat, proses pertama yang harus dialami oleh anak-anak Tuhan apabila dia mau supaya hidupnya itu dibentuk oleh Tuhan. Di tanah liat yang baru yang akan dipakai untuk membuat bencana harus terlebih dahulu diinjak-injak sampai di situ dikatakan menjadi siap untuk dibentuk. Jadi ada tanah liat, tetapi ada tanah liat yang siap dibentuk, ada tanah liat yang tidak siap dibentuk, bahkan mungkin ada tanah liat yang sulit untuk dibentuk. Jadi diinjak-injak itu mungkin sebagai contoh adalah harga diri yang ditekan, ya. Kemudian mungkin kita akan mengalami banyak kekalahan dalam kehidupan, ya. Kemudian apakah kita kemudian menjadi orang-orang yang dapat mengendalikan emosional kita. Karena seperti tanah liat yang sudah diinjak-injak itu, tujuannya adalah supaya tanah liat itu kemudian menjadi penuh dengan kelemah lembutan, menjadi lembek, ya. Apakah kita jadi pribadi yang lemah lembut, yang tidak kasar, tidak mampu menjadi marah, tidak mampu menjadi frustrasi, ya. Atau mungkin kita harus belajar supaya tidak mengharapkan penghargaan atas apa yang kita kerjakan. Karena kita sudah mengalami yang namanya kerendahan hati, tidak lagi mengandalkan diri, tidak lagi mengandalkan siapa dini saya, tidak lagi mengandalkan apa yang kita miliki. Oleh karena apa? Proses daripada diinjak-injak itu adalah tujuan akhirnya menghancurkan, tujuan akhirnya membuat semakin tidak nampak partikel-partikel yang keras dari tanah liat. Demikian juga dengan orang percaya. Kalau kita mengalami proses yang pertama untuk diinjak-injak, maka itu akan membuat kita menjadi pribadi yang, itu contohnya, ya, tidak mengharapkan penghargaan atas apa yang kita kerjakan, kita hanya mengerjakan dengan sepuluh hati, dengan sepuluh hati kita. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan untuk sang pembuat pribadi itu untuk menginjak-injak. Maka itu tergantung daripada tanah liatnya sendiri. Kalau tanah liatnya adalah tanah liat yang begitu banyak kekasaran, begitu banyak hal-hal yang begitu padat di dalam kandungan tanah liatnya, maka itu membuat sang pembuat periuk harus menginjak-injak lebih lama, lebih panjang waktunya, lebih berat bahkan diinjakannya. Nah, kalau kita pribadi orang begitu keras hati, pribadi yang sangat sulit untuk diubahkan, pribadi yang sulit untuk menghala, pribadi yang kemudian gampang untuk membalas, ini akan membuat proses diinjak-injak itu menjadi lama dalam hidup kita. Kita akan berpikir, kok saya hidupnya sepertinya terus, saya ditekan terus, saya diperlakukan tidak adil, tidak. Tidak semena-mena begitu ya, dikhianati. Nah, ini tanda-tanda bahwa kalau kita sedang diinjak-injak dan proses injaknya begitu lama, maka kita harus bisa introspek sendiri kita. Kita harus bisa lihat diri kita, apa yang begitu keras yang ada dalam diri kita. Apa hal yang terlalu kita pertahankan dalam kehidupan kita. Apakah harga diri, apakah keberhasilan, apakah kemudian apa yang kita miliki, itu semua adalah hal-hal yang harus diinjak dan harus ditekan, supaya nantinya kita menjadi seperti tanah liat yang akan menjadi muda untuk dibentuk. Nah, itu tadi, apakah saya selalu siap untuk injak-injak kalah ya? Atau mungkin apakah saya selalu ingin lebih dari orang lain? Nah, ini kan tanda-tanda bahwa seseorang itu harus mengalami proses diinjak-injak yang lebih lama gitu. Apakah saya percaya ada yang selalu berkomplot untuk menjatuhkan hidup kita? Kita selalu berpikir bahwa, wah, ada banyak orang-orang yang akan, kalau mereka ketemu satu dengan yang lain, mereka akan tidak senang melihat saya, lalu mereka akan berusaha untuk menjatuhkan saya. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang ketika orang-orang itu sudah mengalami proses injak-injak itu, tidak ada lagi pandangan seperti itu. Yang ada hanya bahwa Tuhan sedang bekerja membentuk kita, Tuhan sedang membentuk kehidupan kita, dan Tuhan hanya merancangkan hari depan yang penuh dengan pengharapan, hari depan untuk mengundangkan sejahtera dalam hidup kita. Dan apakah saya mungkin menjadi pribadi yang lebih waspada pada orang yang kelihatan baik kepada saya, jadi gampang curiga, tidak bisa percaya sama orang, selalu mengungkap negatif orang lain. Nah, ini adalah pandangan-pandangan yang menantung ya, kalau kita sudah cukup untuk diunjak-unjak, ini tidak ada lagi pandangan seperti ini. Kita akan berpikir bahwa semua orang, apapun yang orang lain kerjakan dalam hidup kita, kita percaya bahwa hidup kita itu sepenuhnya ada di dalam kendali Tuhan, ada juga pembentukan tangan Tuhan yang saya tidak perlu terlalu khawatir, saya tidak perlu terlalu takut kepada apa yang orang dapat lakukan kepada saya, sebab tangan Tuhan yang sedang membentuk saya, khususnya itu kalau kita lihat kaki daripada sang penjunan, maka kaki itu yang sedang meninjak-injak saya, saya tidak perlu melawan, saya akan menikmati saja kepada proses yang sedang berlangsung dalam hidup saya. Nah, kemudian dalam nisai 64 ayat 8 dikatakan, Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berkata terlebih dahulu kepada Tuhan, Ya, Tuhan, Engkau lah Bapak kami. Kalau Engkau lah Bapak kami, maka kami hanya seperti tanah liat. Dan Engkau lah Bapak yang membentuk kami. Dan kami adalah buatan tanganmu. Jadi kita harus bisa berpikir, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jangan mengandalkan pikiran kita, jangan mengandalkan kekuatan kita. Tetapi kita mulai belajar berserah kepada Tuhan, bahwa apapun yang terjadi, kita hanyalah tanah liat yang ada di dalam tangan Tuhan. Dan Dia adalah Bapak kita. Dan Dia lah yang akan membentuk kita. Kita tidak perlu repot-repot. Kita tidak perlu stres memikirkan bagaimana kita akan membentuk kehidupan kita. Nah, ini kita lihat bagaimana tangan sang pencunan mulai bekerja. Dia mulai memegang-megang itu tanah liat, diputar-putar tanah liat, ditekan di sana, ditekan di sini, dibentuk. Lihat tangan yang menekan terus-menerus, itu sampai bentuk yang diinginkan tercapai. Kalau bentuknya belum tercapai, maka tangan itu akan terus menekan. Nah, apa tandanya, apa artinya, tangan yang menekan itu adalah seperti persoalan dan tangan hidup yang bisa terus-menerus dialami oleh orang-orang percaya, tapi punya tujuan. Tujuannya adalah membentuk karakter kita seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kalau karakternya belum terbentuk, maka tangan itu akan terus menekan. Apa artinya, bahwa persoalan dan tekanan hidup yang dialami orang percaya itu adalah hal yang biasa saja. Tidak ada hal yang luar biasa. Tapi kita harus mengerti bahwa persoalan dan tekanan hidup itu punya tujuan untuk membentuk karakter kita. Ada hal-hal yang harus diudahkan dalam hidup kita melalui setiap persoalan dan tekanan. Kalau misalnya kita mengalami masalah ekonomi, berarti Tuhan ingin tumbuhkan karakter yang berserah kepada Tuhan, tidak khawatir, tidak cemas. Kalau mungkin persoalan itu adalah sakit dan penyakit, kita harus berserah kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit, kita ikut saja semua proses-proses kita ketika menjadi sakit, contohnya. Atau mungkin ketika kita mengalami kegagalan dalam ujian, mungkin itu adalah persoalan dan tekanan hidup yang Tuhan izinkan supaya kita tidak mengandalkan nilai yang tinggi, contohnya, untuk menjamin keberhasilan masa depan hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah inginkan nilai yang tinggi, tapi dalam kita mencapai masa depan kita, pasti Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki skill, anak-anak Tuhan yang memiliki pengetahuan. Jadi kalau misalnya kita belajar di kedokteran, pasti Tuhan ingin kita menjadi dokter-dokter yang memiliki pengetahuan, yang cukup, pengetahuan yang baik, sehingga nantinya kita akan bisa melayani pasir yang baik. Tidak ada hubungan dengan berapa tinggi nilai yang bisa kita capai selama kita kuliah. Nah, itu contohnya. Dan kegagalan itu akan terus terjadi sebelum karakter itu bisa muncul dalam hidup kita. Karakter yang Tuhan inginkan itu jelas ada di dalam firman Tuhan, contohnya di dalam Galatia 5.23. Tetapi buah roh ialah kasih, suka cita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, dari setiap persoalan dan tekanan hidup yang kita alami, maka karakter yang inginkan Tuhan adalah kita harus bisa mengasihi. Dibenci orang, kita mengasihi. Disakiti orang, kita mengasihi. Disakiti orang, kita suka cita. Dibenci orang, kita damai, sejahtera. Tetap disakiti orang, kita bisa sabar. Dibuat orang menjadi gagal, kita tetap murah hati. Ada kebaikan, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan. Bahkan kita tetap mengasihi diri kita. Ini adalah bentuk bejana karakter yang diinginkan oleh Tuhan. Dan kalau ini bisa tercapai dengan cepat, maka persoalan dan tekanan hidup itu akan tidak perlu berlama-lama. Sebab persoalan dan tekanan hidup itu, sekali tangan Tuhan membentuk dengan seperti ini, dia akan seperti itu saja. Dan kalau kita sudah terbentuk, maka kita tidak akan mengalaminya, kita kalangnya tentunya. Kalau orang-orang yang sudah disakiti, tapi dia tetap bisa mengasihi. Disakiti tapi dia tetap suka cita. Disakiti tapi dia tetap damai, sejahtera. Disakiti dia tetap sabar, disakiti dia tetap murah hati, disakiti dia tetap penuh kebaikan, disakiti dia penuh kestiaan, disakiti dia penuh kelemah lembutan, disakiti dia penuh dengan penguasaan diri, maka tidak ada lagi nantinya persoalan dan tekanan hidup yang berarti bagi dua. Dia akan jalani hidupnya dengan percaya bahwa semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Nah, atau mungkin apa saya menjadi kesal kalau orang lain? Apa saya menjadi kesal lihat orang lain yang bekerja dengan santai? Apakah saya dapat beristirahat ketika pekerjaan belum selesai? Ini karakter-karakter yang mungkin harus kita jaga ya? Apakah saya merasa terganggu dengan banyak orang di sekitar saya? Ini coba dilihat bahwa ada banyak hal-hal dalam hidup kita yang tanpa kita sadari itu adalah sebenarnya karakter yang Tuhan mau ubahkan dalam hidup kita. Supaya nantinya kita menjadi pribadi yang memiliki karakter seperti Galatia 5.23. Penuh dengan buah roh. Nah, apakah saya bersikap keras pada orang yang mengganggu dan menghalangi saya? Atau saya percaya? Ya sudah, biarkan saja dia mengganggu dan menghalangi saya. Kalaupun ada penundaan, itu berarti Tuhan yang sedang mengatur waktu. Tuhan yang sedang mengatur timing yang paling tepat. Kalau mungkin sedang tertunda, saya ikut saja. Karena Tuhan sedang membentuk saya pada waktu itu menjadi sabar untuk ikut saja apa yang Tuhan inginkan. Apakah saya melawan orang yang menentang saya? Nah, kalau kita berpikir bahwa hidup kita sedang dibentuk seperti tangan Tuhan, maka seringkali Tuhan memakai dan mengizinkan orang-orang yang melawan kita dan menentang kita. Tujuannya adalah untuk membentuk hidup kita. Kalau kita melawan, maka kita tidak akan bisa terbentuk seperti apa yang diingatkan oleh Tuhan. Apakah saya menjadi kesal kepada orang yang menyelam pekerjaan saya? Apakah saya merasa terganggu? Tentunya kalau kita berpikir bahwa tekanan dan kehidupan itu adalah Tuhan izinkan untuk membentuk kita, maka kita tidak perlu menjadi kesal dengan orang-orang seperti ini. Apakah saya perlu sedikit waktu untuk menyelesaikan tugas? Kita merasa kita dikejar-kejar oleh waktu, kita tidak perlu frustrasi dengan hal seperti itu. Kita cukup lakukan yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik. Dan jangan pernah melakukan dengan jalan pintas. Jangan pernah berusaha mencari jalan pintas. Sebab di situ Tuhan sedang bekerja untuk membentuk karakter kita. Haleluya. Apakah saya ingin melukai orang lain saat saya marah? Kalau kita marah terus kita ingin membuat dia terluka juga, itu artinya kita tidak terbentuk dengan karakter yang Tuhan inginkan. Dan kalau kita tidak terbentuk dengan karakter yang Tuhan inginkan, maka pembentukan Tuhan itu tidak akan pernah berhasil dalam hidup kita. Apakah saya merasa sulit untuk bersantai? Gampang stres, tidak tenang. Apakah saya menyelap pembicaraan orang yang lambat? Ini adalah karakter ciri-ciri orang-orang yang kehilangan kesabaran. Orang-orang yang sulit untuk dibentuk oleh Tuhan dalam hidupnya. Apakah saya langsung menyatakan ketidakserangan terhadap banyak hal? Ah saya nggak suka kayak gini, saya nggak suka begitu, saya maunya begini, saya maunya begitu. Begitu banyak maunya kita, itu artinya kita terpaksa diproses oleh Tuhan dengan banyak tekanan dan persoalan. Supaya kita tidak lagi menjalankan kehidupan seperti apa yang kita mau, tetapi seperti apa yang Tuhan mau. Sebab kita berkata tadi bahwa engkau adalah Bapak kami, kami adalah tanah liat, dan engkau adalah sang penjunan, dan kami ada di dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan membentuk kami. Maka kita akan berkata, bukan lagi hidup-hidup saya, tetapi biarlah semuanya hanya terserah kepada Tuhan saja. Nah, jadi saat dalam proses pembentukan tanah liat, maka dia harus diberi air, supaya tidak mengeras dan mudah untuk dibentuk. Jadi ketika tadi banyak tekanan, persoalan hidup yang terjadi dalam hidup kita, maka dalam proses pembentukan tanah liat itu, kita lihat gambarnya ada air yang harus selalu diberikan. Air itu adalah gambaran daripada firman Tuhan, yang akan membuat hati kita menjadi lembut dan mudah untuk dibentuk oleh Tuhan. Jadi ketika kita menghadirkan masalah dan persoalan, maka yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh lepas daripada firman Tuhan. Setiap hari harus ada waktu yang kita berikan untuk kita membaca firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan, lalu kita lihat, refleksikan apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dengan firman tersebut. Dan dirasa cintakan firman Tuhan itu, akan mempercepat proses pembentukan kehidupan kita oleh Tuhan. Jadi kita lihat lagi tadi bahwa untuk dibentuk bejana ini, apakah dia bisa lama atau cepat untuk dibentuk, itu tergantung kepada tanah liatnya, tergantung kepada pribadi kita. Kalau kita jadi pribadi yang gampang dibentuk oleh Tuhan, rela dibentuk oleh Tuhan, maka kita tidak perlu mengalami masa-masa persoalan tekanan hidup yang terlalu berlama-lama. Kita akan dengan cepat saja, dengan mudah saja menghadapi setiap persoalan, kan kita percaya Tuhan sedang membentuk kita dan kita mau berubah, kita mau dibentuk sesuai dengan karakter yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Yerima 18 ayat 4 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali, menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, kalau tadi dalam pros kebentukannya sudah ditekan di sana, di sini, tidak juga terbentuk, sudah disiram juga oleh air, tidak juga mau dibentuk atau mungkin dia tidak mau disiram oleh air, maka nanti akhirnya bejana itu bisa rusak, tanah liatnya bisa rusak. Dan kalau bejana itu rusak, dia harus mengerjakannya kembali menjadi bejana lain. Mungkin bentuk yang diinginkannya pada awalnya adalah bentuk yang rumit, banyak kelokannya, tapi karena begitu sulitnya untuk dibentuk, akhirnya dia rusak. Dan setelah rusak, maka dia harus diulang lagi. Dan kita tahu bahwa untuk mengulang menjadi bejana yang lain itu, maka dia harus dihancurkan lagi, harus diinjak-injak lagi. Jadi, dengan lain kata, dia harus dikembalikan kepada proses awalnya sebagai tanah liat yang baru diambil tadi, harus diinjak-injak lagi. Setelah diinjak-injak lagi, baru mulai dibentuk lagi, diberikan lagi tekanan. Tapi mungkin tekanan yang lebih simple, yang lebih sederhana. Karena apa? Dia tidak bisa dibentuk menjadi sesuatu yang rumit, sesuatu yang sangat indah, itu tidak bisa terbentuk dalam hidupnya. Maka Tuhan jadikan yang low class, lower class ya. Jadi hidup daripada hari depannya tetap penuh dengan damai jatrah, penuh dengan pengharapan, tapi mungkin kelasnya diturunkan. Yang tadinya dia menjadi, harusnya levelnya setinggi ini, tapi karena sulit sekali untuk dibentuk dia sebagai tanah liat, maka Tuhan kurangi levelnya. Dibuat menjadi bejana yang lebih sederhana lagi. Ketika bentuk yang diinginkan tidak tercapai, maka tukang periuk akan mengubah rencananya, membuat periuk yang keindahannya mungkin tidak seindah kelancangan awalnya. Jadi bejana yang hampir selesai tidak sesuai dengan harapan pembuat bejana akan dipecahkan dan dihancurkan menjadi tanah liat. Ada proses yang keras juga yang harus dialami oleh orang-orang yang keras hati, yang tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Yaskil 24 yang 11 itu dikatakan, letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api, supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah, sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan di karaknya yang dilang. Nah, ini cerita ketika bejana itu sudah berhasil dibentuk seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Karakternya sudah muncul seperti Galatia 5, 23. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, maka periuk itu harus diletakkan kosong di atas bara, dibakar, dan supaya tembaganya jadi merah, sehingga kotorannya hancur. Hal-hal yang kecil yang Tuhan tidak senang dalam hidup kita, itu akan hilang. Karaknya hilang, dia jadi bejana yang begitu kuat. Artinya apa? Dibakar supaya segala kotoran dihancurkan dan karaknya hilang. Hal-hal yang sering kali tersembuhi dalam kehidupan, itu bisa merupakan kotoran dan karak yang akan timbul dan hanya bisa kelihatan pada saat Tuhan izinkan kita dibakar oleh persoalan yang disebabkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi jangan inginkan kalau orang-orang yang tadinya dekat dengan kita, terus kok dia sakit ke kita, rasanya kita begitu kesal, kita begitu mar, kita nggak nyangka, kok dia tega, begitu. Itu artinya ketika kita sudah terbentuk seperti bejana yang Tuhan inginkan, tidak berhenti sampai situ bejana itu harus dibakar, dipanaskan di atas api, sampai kotorannya hancur dan karaknya hilang. Ya, mungkin itu berupa luka batin dan kepahitan, mungkin ada dendam yang kecil, dendam yang selama ini dipendam-pendam, atau mungkin ada gambar diri yang rusak, merasa negatif, pikirannya negatif terhadap dirinya sendiri. Ini adalah mungkin hal-hal yang kecil dan tersembunyi, dan ini hanya bisa dikeluarkan, hanya bisa dimunculkan, lalu dihancurkan, waktu dia dibakar. Jadi mungkin orang-orang yang dekat, yang kemudian menghianati kita, itu adalah proses di mana Tuhan sedang benar-benar memurnikan kita, supaya nantinya kita menjadi bejana yang begitu kuat, tidak gampang rusak, karena kotorannya sudah dihancurkan, dan karaknya sudah hilang. Jadi kalau ada hal demikian, maka kita harus cepat refleksi dalam diri kita. Apa hal yang masih Tuhan inginkan untuk kita ubah? Hal kecil apa yang mungkin kita pikir selama ini tersembunyi? Maka kita harus belajar memunculkannya untuk kita hilangkan, kita berusaha, kita tidak lagi menyimpan segala luka batin, tidak ada lagi menyimpan kepahitan dalam hidup kita. Lalu kemudian bejana itu menjadi bejana yang indah dan menarik. Setelah dia dibakar, lalu mulai dicat, mulai dibuat jadi indah. Daniel 1.17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandayan tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ini kita lihat bahwa Tuhan akan memberikan pengetahuan dan kepandayan yang luar biasa. Kalau bejananya tadi sudah berhasil melewati fase dibakar tadi ya, dan dia tetap tidak pecah, dia tetap tidak hancur. Bejana itu bertahan oleh karena karatnya sudah berhasil dibakar dan dihilangkan. Maka kemudian Tuhan akan membuat bejana itu jadi indah dan menarik. Ya Tuhan kemudian memberikan pengetahuan dan kepandayan kepada orang-orang yang sudah dibentuknya. Sehingga dia tampil menjadi orang-orang yang cemerlang. Pemimpin-pemimpin yang memiliki kedegukan yang tinggi, memiliki pengaruh yang begitu besar, dan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis tentunya. Yesaya 459 berkata, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya, dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan. Nah ini adalah karakter yang harus kita jaga, harus kita ubah. Jangan waktu kita dibentuk oleh Tuhan, lalu kita kemudian datang sama Tuhan, kok kayak gini Tuhan hidupku, sampai kapan aku begini Tuhan? Kita gak boleh berkata seperti itu dalam doa kita, Tuhan aku gak sambut lagi, aku gak bisa lagi, kenapa begini terus? Karena dikatakan dalam Yesaya 459, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Kalau tadinya kita sudah menyerahkan hidup kita, ke dalam tangan Tuhan untuk dibentuk oleh Tuhan, maka jangan pernah bertanya sama Tuhan, sampai kapan, kok mau buat apa? Kita hanya bisa berkata, Tuhan terserah Tuhan saja. Apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saya? Mungkin kita harus mengalami sakit penyakit, mungkin kita harus mengalami kemiskinan, mungkin kita harus mengalami kegagalan, apapun itu persoalannya, bahkan mungkin hari-hari kita menjalani pandemi COVID-19, kita tidak boleh berbantah dengan Tuhan. Kita hanya berkata, terserah Tuhan, sebab aku percaya, aku adalah tanah liat, engkau adalah bapak kami, engkau adalah penjunan, tukang periuk bagi kami. Nih, aku hanyalah tanah liat, kuserahkan dalam tangan Tuhan. Engkau mungkin tukang periuk itu menyenyakan tanah liat yang ada di tangannya. Kalau dia pegang tanah liat, pasti dia punya rancangan. Kalau dia pegang tanah liat, pasti dia sudah merancang yang paling indah atas tanah liat yang sudah dipegangnya. Tetapi kuncinya, jangan kita menjadi orang-orang yang kemudian berbantah dengan pembentuk kita, kemudian kita jadi tanah liat yang keras, tanah liat yang tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Yerimiyah 19, 11, Katakanlah kepada mereka, Beginilah firman Tuhan semesta alam, demikian akan kepecahkan bangsa ini dan kota ini seperti orang memecahkan tembikar tukang periuk, sehingga tidak dapat diperbaiki lagi. Ini menggambarkan kehidupan yang pada akhirnya Tuhan bosan dengan kita, Tuhan tidak mau lagi membentuk kita. Dan karena kita begitu keras kepala, tidak mau dibentuk oleh Tuhan, Tuhan katakan dia pecahkan bangsa ini seperti tukang periuk yang membecahkan periuknya, yang sudah capek dibentuk, tidak bisa-bisa terbentuk, sudah diulang lagi, tidak bisa juga terbentuk, akhirnya dia tidak bisa diperbaiki, dipecahkan saja. Jangan sampai rancangan Tuhan itu menjadi gagal dalam hidup kita, oleh karena kedegilan hati kita, kebebalan hati kita, kita tidak mau berserah kepada Tuhan. Kita memaksakan apa yang kita tahu, kita memaksakan apa yang kita inginkan, kita memaksakan apa yang kita rasa benar. Nah, sebagai penutup, maka gambar ini mengingatkan kepada kita, hidup kita, kita adalah tanah liat, dia adalah bapak kita, dan kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan bentuk. Tak usah kita ajari Tuhan, tak usah kita tanya Tuhan sampai kapan, sebab Tuhan tahu yang terbaik. Cukup kita ingat bahwa dalam setiap proses pembentukan tanah liat itu, maka itu bergantung kepada kualitas tanah liatnya. Kalau tanah liatnya mau dibentuk, mudah dibentuk, maka dia akan dengan cepat diproses. Apapun proses yang kita alami, apapun persoalan yang kita alami, jangan putus asa, jangan menyerah, tetap berserah kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tumbuhkan karakter-karakter roh kudus tadi dalam Galatia 5.23. Pribadi yang sabar, rendah hati, penuh kebaikan, kemurahan, menguasai diri, penuh sukacita, penuh damai, zatrah. Itu adalah karakter yang harus muncul dalam hidup kita, sehingga kita akan dapat dijadikan sebagai berjana yang indah. Puji nama Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita, apapun yang kita alami hal ini, ingatlah, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita semua diberkati. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.